Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Polisi menahan 6 orang diduga provokator dalam kericuan Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam HMI di Surabaya, Jawa Timur. Kericuan terjadi antar anggota Kongres saat anggota Kongres merangsik masuk ke ruang sidang dan saling lempar kursi. Wolda, Jawa Timur menahan 6 peserta Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menyusul kericuan di tengah sidang. Mereka melempar kursi hingga mengakibatkan kaca di Gedung Islamic Center Surabaya pecah. Penangkapan 6 peserta Kongres atas permintaan panitia karena diduga sebagai provokator. Kericuan berawal dari peserta Kongres yang menginginkan hadirnya badan koordinasi HMI se-Indonesia. Namun tidak diakomodir oleh mayoritas peserta Kongres karena protokol kesehatan yang diterapkan. Peserta Kongres juga terlibat adu mulut dengan polisi di luar ruang sidang. Mereka berusaha masuk namun tidak diperbolehkan panitia, keamanan, dan kepolisian. Alotnya persidangan menyebabkan Kongres Molor dari batas waktu yang ditentukan. Izin penggunaan gedung berakhir hari Senin namun diperpanjang hingga Rabu dini hari. Polisi yang dibantu Pemprov Jawa Timur, Pangdam, Pangkotama Angkatan Laut, dan Danlanut mengamankan juga 1.300 orang dari sejumlah daerah dengan pola pengamanan ketat dan penyekatan. Kongres akhirnya dilanjutkan sampai tahap pembacaan laporan pertanggung jawaban dengan pengamatan ketat dari petugas gabungan. Sementara polisi masih memeriksa enam peserta yang ditahan karena diduga merusak area Kongres. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AY News melaporkan.